Halo semua, welcome back to my channel Kali ini aku mau berbagi resep untuk sarapan pagi Bahannya tuh tinggal diaduk-aduk gitu aja Dan ini enak banget Ditambah sirup gula kayak gini tambah mantap banget Dan kalian wajib coba di rumah Dan yuk langsung kita bikin Pertama siapkan 1 butir telur Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Kemudian diaduk hingga gulanya larut Tidak perlu pakai mister Bisa pakai balon bisa aja kayak gini Jadi tidak perlu repot-repot ya Ini tinggal diaduk aja hingga larut Kemudian tambahkan 10 sendok makan susu cair Atau bisa juga diganti dengan susu bubuk 1 sendok makan Dan ditambahkan dengan 10 sendok air Tinggal diaduk rata aja Nah kalau sudah kemudian ini diaduk rata kembali Hingga semua bahannya ini tercampur rata Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder Kemudian bisa diaduk kembali Hingga tercampur rata Dan tidak ada yang mengerindil Lalu masukkan 8 sendok makan tepung terigu Kalau mau diayak terlebih dahulu juga boleh banget ya Biar tidak ada yang mengerindil Tapi ini aku langsung masukkan aja ke dalam adonan tepung Eh maksudnya adonan telurnya Nah kalau sudah kemudian bisa diaduk rata Pastikan semuanya bisa tercampur rata Dan tidak ada yang mengerindil Pastikan sampai pinggir-pinggirannya itu bisa tercampur rata semua ya Dan ini sudah mulai tercampur rata Kemudian setelah ini tinggal ditambahkan dengan margarin Nah tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan Tapi ini kondisinya sudah dalam keadaan dingin ya Kemudian bisa diaduk kembali Hingga tercampur rata kembali Nah jadinya itu seperti ini adonannya Tinggal diaduk rata aja Biar margarinnya itu benar-benar tercampur rata Nah ini sudah mulai rata Dan ini bisa disiapkan teflonnya Untuk mencetak adonan pancake-nya Nah sudah ya seperti ini Yuk mari kita cetak Pastikan teflonnya benar-benar sudah panas ya Lalu masukkan 1 sendok sayur adonannya Kedalam teflonnya Nah bisa sambil diratakan Tapi jangan terlalu ditekan-tekan ke bawah ya Nanti menyebabkan warnanya itu tidak bisa merata matangnya Kalau sudah seperti ini Tinggal ditunggu Gelembung-gelembungnya itu keluar Berarti itu sudah mengembang Dan pastikan pakai api sedang cenderung kecil aja ya Biar tidak gosong Nah kalau sudah pori-porinya terbentuk Seperti ini kemudian bisa dibalik Dan cara hasilnya bagus banget kan Ini mulus dan warnanya bisa rata Kalau sudah bagian baliknya itu matang Bisa diangkat dan dilanjutkan sisa adonannya Dan jadinya seperti ini Satu resep ini bisa jadi 6 bijis Dan ini hasilnya itu bisa matang merata seperti ini Dan kemudian aku tambahkan dengan sirup gula Ini tambah enak sekali Kalau mau ditambahkan butter juga boleh Kalau mau ditambahkan dengan madu atau yang lainnya juga boleh banget Tapi ini aku pakai sirup gula Kemudian ini aku potong Mari kita lihat dalamnya Dalamnya itu bisa berserat seperti ini Ini tuh seperti kue dan pancake-nya ini enak banget Cocok banget untuk sarapan Bisa mengenyangkan juga loh Ini anakku yang buat jelajah Approved Suka banget Oke sekian dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan see you next video Bye-bye 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 Terima kasih.